Saya Zidani Ibn Maulana, nomor 36, kelas 11 IPS 1, SMA Negeri 7 Borja. Di video ini akan saya jelaskan perjalanan dan perjuangan pahlawan nasional, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Mediodiningrat. Dr. Rajiman adalah seorang dokter yang juga menjadi salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Dr. Rajiman Mediodiningrat lahir pada 21 April 1879 di Desa Melati, Kampung Kelondongan, Yogyakarta. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Sutrodono, seorang kopral berdara Bugis, dan ibunya yang berasal dari Gorontalo. Di usia yang ke-20 tahun, Rajiman memperoleh gelar dokternya di negeri Belanda. Lahir bukan dari keturunan bangsawan, namun memiliki semangat yang luar biasa. Awal perjalanan pendidikan Dr. Rajiman dimulai dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra dari Wahidin Sutirawisodo ke sekolah. Oleh guru Belanda, Rajiman muda disuruh mengikuti pelajaran di dalam kelas. Setelah itu, Dr. Rajiman menyelesaikan sekolah di ELS, Yogyakarta pada 1893. Wahidin Sutirawisodo adalah guru besarnya. Atas bantuan dari Wahidin, Rajiman muda dapat melanjutkan sekolah dokter Jawa dan lulus pada tahun 1898 pada usia 19 tahun. Rajiman memulai karirnya sebagai seorang dokter yang bertugas di rumah sakit CPZ, pusat rumah sakit rakyat di Batavia. Kini rumah sakit tersebut bernama RSJM, Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo di Jalan Diponegoro No. 71, Salemba, Jakarta Pusat. Dari Batavia, ia bertugas di berbagai daerah. Antara lain, mengabdi sebagai dokter di Banyumas, Purworejo, Semarang, Madiun, Seragen, dan Lawang. Setelah gelar dokternya, ia melanjutkan ke Stovia, atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra di Jakarta, sampai meraih gelar Indus Art pada tahun 1904. Pada tahun 1906, ia melanjutkan ke Sekolah Dokter Tinggi Amsterdam, sampai meraih gelar Art pada tahun 1910. Setelah itu, ia kemudian mengabdikan diri dan ilmunya dengan bekerja di Keraton Surakarta sebagai dokter keraton. Berkat pengabdian dan jasanya yang besar dalam pelayanan kesehatan di Keraton Surakarta, Pak Kupu Wawana X kemudian memberikan suatu gelar kehormatan, yaitu Kanjeng Radentum Menggung dengan nama Wediodeningrat. Dokter Rajiman juga menjadi dokter Rumah Sakit Jiwa Lawang, Jawa Timur. Namanya kemudian dilekatkan pada Rumah Sakit Tersebut, Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodeningrat. Rajiman berkesempatan studi ke luar negeri untuk memperoleh gelar Europe's Art pada tahun 1910 di Amsterdam. Ia kemudian melanjutkan studinya di bidang ilmu kebidanan di Berlin, Jerman. Lalu memperdalam ilmu Rond Genealogy pada tahun 1919 di Amsterdam. Ia juga memperdalam ilmu kudaskopi urinoir di Paris, Perancis pada 1931. Sejak tahun 1934, ia memilih tinggal di Desa Diurgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dan mengabdikan dirinya sebagai dokter ahli penyakit PES, ketika banyak warga Ngawi yang meninggal dunia karena dilanda wabah penyakit tersebut. Dr. Rajiman termasuk salah satu pendiri organisasi Budi Utomo, dan sempat menjadi ketuanya pada tahun 1914-1915. Pada tahun 1918, ia menjadi salah seorang anggota Volksrat, bentukan pemerintah Hindia Belanda, dan duduk selama beberapa periode hingga tahun 1931 sebagai wakil dari Budi Utomo. Ia juga beraktivitas dalam parlemen. Ia memimpin penerbitan majalah Tengah Bulanan Timbul. Di majalah tersebut, Rajiman banyak menulis terutama mengenai kesenian Jawa dan kaburuh Jawa. Pada zaman pendudukan Jepang, Rajiman duduk sebagai anggota Shusangikai, atau Dewan Pertimbangan Daerah Madiun. Kemudian, Rajiman diangkat menjadi anggota Shusangikai pada tahun 1940. Ketika putera dibentuk, Rajiman menjadi anggota Majelis Pertimbangan Putera. Ketika Jepang terdesak dalam Medan Merang Pasifik, Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan. Dan salah satu wujudnya adalah membentuk BPUBKI, yang diketuai oleh Dr. Rajiman didampingi dua orang ketua pemuda, yaitu Raden Panjishu Roso dan Hibangase Yoshio. Badan ini dibentuk sebagai realisasi janji perdana Menteri Jepang Koiso, yang diucapkannya pada bulan September 1944, bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak demudian hari. Sedang BPUBKI pada 29 Mei 1945, diawali pertanyaan dari Dr. Rajiman. Apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno, dengan Pancasila. Jawaban dan urian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini, kemudian ditulis oleh Rajiman, selaku Ketua BPUBKI, dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama, tahun 1948, di Desa Dergo, Kecamatan Widodaran, Kabupaten Ngawi. Pada awal kemerdekaan, ia menjadi anggota KNIP, dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Serta sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia pernah menjadi anggota DPA, dan pemimpin sidang DPR pertama di Indonesia, saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari RIS. Dalam perjalanan hidupnya, ada sosok tokoh yang sangat berpengaruh pada pribadi dan pemikiran Rajiman, diantaranya Wahidin Sundirahusodo. Wahidin merupakan orang yang berjasa dalam membentuk karir Rajiman. Ia menjadi ayah angkat Rajiman, semasa ia sekolah dalam kondisi kekurangan dana. Pada tanggal 20 September 1962, Dr. Rajiman Widodini Ngrat, mehembuskan nafas terakhirnya di Desa Dergo, Widodaran, Ngawi. Jenasahnya dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta. Berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sundirahusodo. Itulah sedikit pembahasan mengenai perjalanan dan perjuangan Dr. Rajiman Widodini Ngrat dalam memperjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekian, salah kata saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.